Memaknai Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret, Sekretariat Jenderal DPR RI memantapkan komitmen untuk selalu memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam mengisi jabatan publik. Ditemui di ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memaknai Hari Perempuan Internasional sebagai momentum untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam mengisi jabatan publik. Mendorong fungsi perempuan untuk dalam jabatan-jabatan publik dan kami buka selebar-lebarnya untuk peran perempuan untuk di jabatan publik. Kalau kita lihat misalnya di beberapa komisi atau telengkapan dewan dukungan atau supporting itu timnya jauh lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki ya. Indra Iskandar menambahkan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai institusi memberikan perlakuan sama antara laki-laki dan perempuan dalam mengisi jabatan-jabatan fungsional. Bahkan komposisi jabatan publik di lingkungan kesekjenan misalnya, jumlah perempuan justru lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga menurutnya, kesekjenan DPR RI selangkah lebih maju dalam mengimplementasikan perspektif gender. Kalau kita menggunakan perspektif gender, kami tentu sudah jauh lebih maju gitu ya, memberikan peran perempuan untuk terus terlibat di dalam jenjang strategis di Sekretariat Jenderal. Peringatan Hari Perempuan Internasional di lingkungan parlemen dilakukan dengan kegiatan pameran foto dan talkshow oleh Kaukus Perempuan Parlemen yang dibuka oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Hendra dan Zia, TVR Parlemen melaporkan.